Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Udi Yanti Saya dari Yudhis Propolis Untuk kegiatan sehari-hari Terutama para bikers Kita minum Yudhis Propolis Agar kitasnya selalu terjaga Minumnya sekalian Menyesuaikan berat badan Insya Allah Imunitasnya selalu terjaga Terima kasih Terima kasih Ini adalah area penjemputan Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Ini untuk penjemputan Penerbangan domestik Tidak jauh dari Area pick up atau area penjemputan Kita akan Menuju pintu keluar Dari area parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Bagi yang telah Meng-tap Kartu pembayaran elektroniknya Atau e-toll atau e-money Tempelkan kembali Nanti secara otomatis Mesin akan menghitung Berapa lama Anda Berfaktif di sana Oke gerbang sudah terbuka Kita lanjutkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Didai Motovlog Channel perjalanan pribadi saya Di Jakarta, Tanggerang dan sekitarnya Buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sebelumnya Yaitu perjalanan dari jalan Surya Dharma Ali Menuju Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Ini adalah video lanjutan teman-teman Ini adalah perjalanan pulang Dari Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta Menuju ke Jalan Perimeter Selatan Buat teman-teman yang belum pernah Atau yang akan melintasi jalan ini Berikut video perjalanan saya Nah ini kita sudah masuk ke Jalan Raya Bandara Soekarno-Hatta Apabila teman-teman lurus terus Teman-teman akan masuk ke Jalan Tol Bandara Atau Jalan Tol Sudiatmo Kalau belok kiri itu masuk ke Perimeter Utara Yang nanti teman-teman akan tembus di Wilayah Teluk Naga Kota Tanggerang Ataupun Kabupaten Tanggerang Sementara kita ambil lajur paling kanan Kita putar balik Tepat di depan sini Ada putaran balik Kita pastikan Nah ini juga bisa untuk kendaraan bermotor ya teman-teman Kita putar balik Di sini Hati-hati untuk putaran baliknya Kita pastikan aman dari arah belakang kita Atau arah yang dari jalan tol bandara Oke kita sudah masuk Ke Jalan Raya Soekarno-Hatta Kita ambil lajur paling kiri ya Pelan-pelan ya Kita nyalakan Lampusen Kita ambil pelan-pelan Untuk masuk ke lajur paling kiri Karena nanti di depan kita akan Belok kanan masuk ke Suwarna Suwarna ya Hotel Suwarna Ini adalah Akses menuju ke perimeter selatan Yang ke Tanggerang Oke buat teman-teman yang baru bergabung Silahkan di like Subscribe Serta aktifkan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru yang selalu saya Upload atau saya tayangkan Di jam 8 malam Di channel Youtube Kesayangan teman-teman semua Oke teman-teman Ini adalah wilayah Hotel Suwarna Di sebelah kanan ada SPBU Shell Dan tempat Jajan ya Tempat makan-makan Mau beli oleh-oleh Mungkin yang belum tempat beli oleh-oleh Kita belok kiri teman-teman Kita ikutin aja Jalur ini Sampai Ketemu perimeter selatan Karena ini satu jalur Satu jalur Nah ini Kalau kita lihat Ada gundukan tanah Ini adalah Landasan take off Ataupun landing Dari pesawat Kalau teman-teman beruntung Biasanya Suka ada pesawat yang lewat Oke kita ikutin aja Nah ini Kita putar balik Di seberang adalah Jalan Raya Bandara Soekarno-Hatta Yang memang Perjalanan dari bandara Menuju tanggrang Yang memang berliku Teman-teman Tapi Sejauh ini Saya mengamati Kondisi jalanannya Itu terpantau Mulus Tidak Banyak Jalan rusak Atau jalan yang berlubang Dan kemudian Jalan satu arah Pula Enak Dengan lebar Yang cukup lebar Ini kurang lebih Lebar 15 atau 10 meter Teman-teman Nah ini juga bisa Dilalui oleh Kendaraan bermotor Saya juga kalau menggunakan motor Saya pasti lewat jalan ini Karena memang tidak ada jalan lain Oke kita ketemu Petigaan pertama Kita belok kiri Kalau disini Kalau saya perhatikan Banyak tanah kosong Yang belum dimanfaatkan Atau belum dibangun oleh pihak otoritas bandara Nah sementara jalan ini juga merupakan Akses jalan yang mau ke pengendapan taksi Jadi taksi-taksi bluebird Ataupun taksi-taksi lain Mangkalnya ya Di pengendapan taksi yang disediakan oleh bandara Soekarnoata Nah ini pengendapan taksi ini belok kanan Teman-teman Sementara kita belok kiri Hati-hati disini dari arah belakang Nah ini kalau lurus terus itu balik lagi ke bandara Ataupun yang mau ke Jakarta teman-teman Nanti kita ketemu pertigaan Kita belok kanan Nah belok kanan itu sudah masuk jalan perimeter selatan teman-teman Oke kita sudah masuk jalan perimeter selatan Disini jalan dua arah ya Kanan dan kiri Tidak ada pembatas atau median jalan Lebar jalan kurang lebih 8 sampai 8 meteran lah kurang lebih ya Dua arah dan pastikan apabila teman-teman mau Mendelui kendaraan yang ada di depan Pastikan arah sebaliknya itu dalam keadaan kosong Atau pastikan dalam keadaan aman teman-teman Karena jalanannya tidak terlalu lebar Untuk kendaraan mobil Dan disini juga perlu diwaspadai Banyak sekali speed bump Polisi tidur Kecepatan yang disarankan adalah 40 km per jam Oke teman-teman kita sudah masuk ke jalan perimeter selatan Dan ini adalah terowongan perimeter selatan Bentar lagi kita akan memasuki Jalan Surya Dharma Ali dan kembali ke kota Tanggera Saya rasa cukup perjalanan saya dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 Domestik Sampai ke jalan Surya Dharma Ali Melewati jalan perimeter selatan Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai ketemu lagi video-video saya berikutnya Di Dain Motovlog Mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton